Hai kau friend, disini diminta untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik A 5,6 dan titik B 8,10. Jika kita memiliki dua titik kita sebut saja X1,Y1 dan titik X2,Y2 maka dari kedua titik ini kita dapat menentukan persamaan garisnya yaitu Y dikurangin Y1 sama dengan Y2 dikurangin Y1 per X2 dikurangin X1 dikali X dikurangin dengan X1. Maka disini titik A kita sebut saja disini X1,Y1, titik B disini adalah X2,Y2 maka kita dapatkan persamaan garisnya Y dikurangin Y1 berarti 6 sama dengan Y2 berarti 10 dikurangin dengan Y1 6 per X2 nya adalah 8 dikurangin X1 nya 5 dikali dengan X1. X dikurangin Y1 yaitu 5. Ini kita sederhanakan menjadi Y kurangin 6 sama dengan 10 kurangin 6 berarti adalah 4 per 8 kurangin 5 berarti 3 dikali dengan X kurangin 5. Maka ini kita sederhanakan kita kedua ruas kita kalikan dengan 3 maka kita dapatkan Y-6 dikali 3 berarti 3 kali Y-6 sama dengan 4 per 3 kali 3 menjadi 4 dikalikan dengan X-5. Kita kalikan ke dalam menjadi 3Y dikurangin dengan 18 sama dengan 4X dikurangin 20. Maka kita dapatkan bahwa 3Y disini 4X kita pindahkan ke ruas kiri menjadi minus 4X dan minus 20 kita pindahkan ke ruas kiri kita tambahkan ke 12 dengan plus 20 maka ini menjadi minus 18 ditambah dengan 20 berarti ini plus 2 sama dengan 0. Nah kita dapatkan persamaan garisnya 3Y minus 4X plus 2 sama dengan 0 atau dapat kita tuliskan ke bentuk eksplisitnya Kalau ini kita sebutkan bentuk eksplisitnya adalah Y sama dengan maka disini kita tuliskan 3Y sama dengan minus 4X kita pindahkan jadi 4X plus 2 kita pindahkan menjadi minus 2 kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3. Maka Y sama dengan 4X dibagi 3 menjadi 4 per 3X kemudian minus 2 dibagi 3 berarti minus 2 per 3. Maka kita dapatkan bentuk persamaan garis yang lainnya adalah Y sama dengan 4 per 3X dikurangin 2 per 3. Demikian pembahasan kita sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.